Terima kasih Demokrat justru menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas peran TGB di partai khususnya sebagai ketua DPD Partai Demokrat NTB Kami mendoakan status beliau sekarang yakni sebagai ulama non-partai Akan memberi beliau jalan ke arah karir politik yang lebih baik untuk dipilih sebagai salah satu cawapres Pak Jokowi Kata wakil sekjen Partai Demokrat Rahlan Nasikdik dalam keterangan tertulisnya TGB sebelumnya menyatakan mendukung Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan dua periode Jokowi pun menyambut gubernur NTB itu menjadi salah satu kandidat cawapresnya Yang akan mendampinginya di Pilpres 2019 mendatang Adapun Partai Demokrat sampai saat ini belum menentukan arahnya dalam Pilpres 2019 Partai Demokrat meyakini figur sebaik beliau pantas mendapat kesempatan berkarir pada tingkat nasional Kata Rahlan TGB sebelumnya membenarkan bahwa ia telah resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrat Benar, saya sudah mundur sejak beberapa hari yang lalu Ujar TGB kepada kompas.com Menurut dia, surat pengunduran diri sudah dikirim ke Amir Syamsuddin Selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat beberapa hari lalu Namun mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu enggan Mengungkapkan secara linci alasan mundurnya dari Demokrat Terima kasih telah menonton!